Baik, jadi ini teknis tentang API SISTER ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi teknis ini sebenarnya ditujukan untuk tim IT developer yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Jadi karena ini teknis dan API ini yang menggunakan nanti adalah tim IT developer di perguruan tinggi. Jadi di sini saya akan memaparkan hal-hal teknis terkait API SISTER. Jadi bukan tentang SISTER-nya itu sendiri ataupun alur-alur di SISTER, tapi tentang API SISTER itu khusus. Baik, jadi untuk API SISTER sendiri itu bisa... Nah alamatnya ada di alamat SISTER PT garis miring API atau API. Jadi di sini sesuai dengan alamat SISTER yang terinstall di PT masing-masing. Jadi misalkan di IPB alamat SISTER-nya adalah SISTER IPB ACID, maka alamat API-nya adalah SISTER IPB ACID garis miring API seperti ini. Dan nanti akan ada link untuk API yang versi 1. Ini yang versi baru. Dan sebenarnya ada juga yang API lama atau versi 0.1 ini yang istilahnya deprecated atau sudah tidak di-maintain. Jadi mungkin kalau ada error atau ada data yang tidak sesuai itu sudah tidak di-maintain. Sehingga yang di-maintain adalah sekarang web service atau API versi 1.0. Nah di dalam sini akan muncul dokumentasinya. Baik, jadi di alamat tersebut adalah dokumentasi interaktif API. Ini untuk tim IT developer yang sudah biasa berurusan dengan API sistem lain, ini mungkin sudah familiar. Jadi kalau tampilannya ada di sebelah kiri ini navigasi untuk petunjuk, kemudian mili-server, tempat memasukkan token, kemudian ada list data yang bisa diakses. Kemudian untuk para developer sendiri, dari SISTER menyediakan dua, istilahnya dua server ya. Ada server production dan server sandbox. Server production ini untuk data SISTER yang real. Artinya kita mengubah data dari API SISTER, otomatis akan terdampak juga ke data asli yang ada di SISTER. Sedangkan untuk sekedar mencoba-coba API itu bisa menggunakan alamat yang istilahnya server sandbox. Server sandbox ini memang dikhususkan untuk mencoba-coba. Jadi kalaupun ada data yang dihapus atau semacamnya, itu tidak akan mempengaruhi data asli yang di SISTER. Jadi demikian untuk mencoba-coba, atau misalkan untuk men-develop sistem PT, SIMPAC PT yang berkomunikasi dengan API SISTER, bisa dengan server sandbox terlebih dahulu. Ketika sudah dikasih sudah oke, baru diarahkan ke server production seperti itu. Kemudian untuk otorisasi ke API itu menggunakan endpoint yang authorize. Di sini tim developer akan mendapatkan username, password, dan ID pengguna dari sistem manajemen akses liste-dicti. Jadi ada mekanisme registrasinya, ketika dimasukkan nanti akan mendapatkan istilahnya token. Nah tokennya itu akan dimasukkan ke bagian authorization di sini. Jadi untuk API ini menggunakan standar authorisasi JWT. Mungkin untuk tim developer yang sudah familiar, ini sama, jadi menggunakan standar JWT yang juga dipakai di API lain seperti itu. Kemudian untuk format data, semua data menggunakan format JSON, dan yang pasti sudah familiar juga untuk tim developer, kecuali untuk yang upload dokumen. Untuk upload dokumen khusus menggunakan format form data, karena dia mengupload isi utuh dokumennya, jadi tidak bisa menggunakan JSON. Jadi di API documentation itu, nanti di webnya akan ada contoh request-nya, contoh JSON yang sesuai untuk request itu. Jadi sudah disebutkan ada filter JSON-nya, kemudian contoh isinya seperti itu. Kemudian untuk menjalankan request ke API, bisa dipilih dulu di bagian kiri dokumentasinya itu, ada list kategori data. Jadi ada misalkan data di cloud, betul-betul pekerjaan, sertifikasi, seperti itu. Itu bisa dipilih di menu di kiri, nanti akan ada beberapa pilihan data, seperti misalkan list data riwayat pekerjaan, atau menambahkan data riwayat pekerjaan, melihat detail riwayat pekerjaan. Jadi operasi CRUD biasa, seperti ke database. Hanya ini langsung ke database-nya sister. Kemudian di sini, di bagian utama, ada deskripsi tiap field data. Jadi di API yang baru ini, yang pasti satu improvement kita adalah menambahkan deskripsi yang lebih jelas untuk tiap field datanya. Misalnya, untuk nama jabatan ini isinya maksimum sekian, kemudian beberapa tipe datanya apa. Jadi untuk developer diharapkan bisa menyesuaikan data yang dikirim sesuai tipe yang ditentukan oleh API ini. Seperti itu. Kemudian tadi ada contoh example, jadi kalau sebelumnya itu adalah deskripsi data. Jika diklik di example, akan menampilkan contoh data yang bisa dikirim. tapi tidak selalu ini langsung bisa masuk, karena ada beberapa field yang silahnya dummy, harus diisi dengan data yang sesuai. Jadi misalkan ini contohnya ID SDM-nya, no, no ini kan tidak sesuai, jadi harus disesuaikan dengan ID SDM yang ada di PT masing-masing. Nah untuk ID SDM-nya itu bisa dilihat dari data referensi. Jadi di API juga ada data referensi untuk mendapatkan list semua pegawai pada perguruan tinggi yang mempunyai sister ini. Nah jadi ID ini formatnya string panjang dan ini harus disesuaikan dengan ID yang sesuai, ID pegawai yang memiliki data ini. Jadi ini memang aksesnya seperti admin, jadi bukan untuk dosen. Jadi dosen diharapkan tidak memakai API ini, karena ini aksesnya admin, semua dia bisa mengubah data semua dosen pada perguruan tinggi, sehingga yang memakai ini adalah tim admin atau developer IT di perguruan tinggi. Kemudian jika ini sudah diisi, maka bisa try untuk menjalankan request-nya. Nanti akan muncul respon di bawahnya. Jadi akan muncul misalnya, jika sukses akan muncul kode 200. Ini kita menggunakan status code HTTP standar. Jadi 200 untuk OK, kemudian 401 untuk pan atau rise, dan seterusnya. Jadi itu menggunakan HTTP status code standar. Kami tidak menggunakan error code khusus, tapi mengandalkan status code HTTP. Kemudian untuk responnya nanti akan muncul di sini. Formatnya JSON. Dan di bawahnya lagi ada contoh beberapa kemungkinan respon yang akan dikeluarkan oleh API. Misalkan jika sukses, keluarnya 200, dan keluarnya seperti ini contohnya. Kemudian jika misalkan data tidak valid, maka responnya 400, dan akan keluar detailnya seperti itu. Kemudian ini tadi kalau dieksekusi akan ada contoh perintah dengan si URL. Ini untuk tim developer atau si admin juga mungkin sudah familiar dengan tools si URL ini. Jadi ini contoh perintah yang bisa dijalankan untuk mengirim data dari aplikasi Krul ini. Kemudian untuk data dokumen, jadi beberapa portfolio itu membutuhkan dokumen pendukung. Di sini kami menggunakan cara dua langkah. Jadi langkah pertama harus dimasukkan terlebih dahulu dokumennya. Nanti akan mendapatkan ID dokumen, baru ID dokumen yang baru itu dikirim beserta data portfolio-nya. Jadi misalkan saya mau memasukkan data orasi ilmiah dosen tertentu, seperti itu. Nah, saya harus mengirim dulu data file dokumen pendukungnya. Nanti akan mendapatkan ID-nya, baru ID itu saya kirim bersama dengan data orasi ilmiahnya, misalkan tanggal sekian, judulnya ini, seperti itu. Jadi untuk kasus dokumen yang akan dimasukkan ke portfolio, maka harus dikirim dulu dokumennya, baru dikirim bersama dengan datanya. Jadi memang dua langkah. Karena formatnya berbeda ya. Untuk dokumen kita kirim utuh, sedangkan data kita kirim format di sound seperti itu. Atau misalkan sudah ada dokumennya, kita bisa get dulu, kita get dokumen yang sesuai, dapat ID-nya, baru kita kirim. Jadi intinya kita harus punya ID dokumennya dulu, baru kita bisa menambahkan ke data portfolio. Kemudian ini beberapa data yang tersedia di API, bisa dibilang semua portfolio hanya beberapa pengecualian, karena terkait kebijakan. Misalnya data profil, kemudian kependudukan, ini bisa diambil, tapi tidak bisa diubah seperti itu. karena kebijakan bahwa untuk misalkan data pokok itu harus melalui validasi oleh dosen yang bersangkutan. Sementara data lain itu bisa diubah melalui API. Walaupun sebagian itu menggunakan penganisme PDD juga. Dan seperti dijelaskan di awal, ada user API yang bisa langsung mengubah, ada juga user API yang hanya menambah pengajuan. Jadi tergantung level WS sesuai dengan universitasnya. Kemudian ini beberapa data yang lain, untuk penempatan juga tidak bisa diubah dari API, hanya bisa dibaca, hanya bisa ditarik catanya, karena itu diisikan oleh pusatnya. Dan juga serdos, serdos ini harus pengajuan bertahap, jadi itu tidak bisa diubah langsung lewat API. Harus oleh dosennya ke sistem sister itu sendiri. Kemudian beberapa data, misalkan pengajaran itu tidak bisa di-entry ke sister, karena mereka mengambil dari PDD, sehingga ini adalah pekerjaan untuk yang mengupload melalui feeder PDD untuk menambahkan datanya, sehingga nanti sister akan otomatis menarik data itu. Sehingga itu tidak bisa di-entry ke sister, hanya bisa dibaca saja. Baik, itu beberapa portfolio yang tersedia, sebagian bisa diubah melalui API sister, sebagian lagi hanya bisa ditampilkan, hanya bisa dibaca. Baik, ini strukturnya sama dengan menu di sister. Kemudian ini untuk lebih teknis lagi, untuk bagaimana programmer bisa memanfaatkan API ini untuk dijalankan di klien atau digabungkan ke sistem di perguruan tinggi. Jadi, API yang dibuat ini standar ya, standar restful API, sehingga tidak terpengaruh dengan bahasa pemrograman apa yang digunakan di sistem PT masing-masing. Ada misalkan perguruan tinggi yang menggunakan PHP untuk membuat SIMPAC-nya, atau ada yang menggunakan Java, mungkin ada yang menggunakan CESAP, ASP, seperti itu. Itu tidak berpengaruh. Artinya tetap bisa menggunakan API ini karena standar. Ini menggunakan standar restful API sehingga bisa seperti itu. Kemudian untuk speknya itu bisa di-download, dan itu bisa dimasukkan ke tools API populer, misalkan Postman. Jadi, Bapak-Ibu tim developer IT yang sudah terbiasa dengan mengkonsumsi API bisa menggunakan tools Postman ini seperti biasa. Jadi, tadi spek dari API system itu bisa di-download, kemudian di-import ke Postman. Di-import ke Postman, kemudian nanti akan muncul di Postman kira-kira seperti ini. Baik, jadi kira-kira seperti ini di Postman-nya, nanti akan muncul ini ya, ini contoh yang dimasukkan setelah import akan muncul sister web service PT seperti ini. Nah, di sini ada banyak kategori data sesuai di API juga. Kemudian kita bisa langsung jalankan di sini dengan sebelumnya meng-set environment ini bisa di-tunjuknya ada di slide tadi ya. Misalkan kita jalankan, nanti akan mendapatkan token seperti ini. Nah, jadi token ini kemudian bisa dipakai. Nah, token ini kami buat masa berlakunya adalah satu jam. Jadi, setiap satu jam itu harus di-login ulang, kira-kira seperti itu. Kemudian ada contoh, misalkan contoh yang simple adalah data anggota profesi. Kita bisa menambahkan data anggota profesi dengan contoh bentuk request seperti ini. Jadi, ID SDM-nya apa, kemudian ID kategori ini bisa dicari dari endpoint yang referensi. Nah, di referensi ini ya. Di referensi ini ada banyak data yang, data referensi yang digunakan untuk data lain. Misalkan ID kategori kegiatan ini, ini sesuai kategori kegiatan yang di sister ini harus dicari dulu di referensi kategori kegiatan. Misalkan yang ini. Seperti itu, jadi setelah didapatkan ID kategorinya bisa dipakai di sini. Jadi, kalau dari pengalaman integrasi ke sistem perguruan tinggi, sistem di perguruan tinggi itu juga harus dimodifikasi untuk menyimpan ID sister ini seperti itu. Jadi, pastikan untuk sistem di perguruan tinggi sendiri, masing-masing pasti sudah menyimpan ID data masing-masing. Nah, di sister juga ada ID, cuma itu ID-nya berbeda. Sehingga, pasti di sistem PT itu harus disesuaikan untuk menambahkan ID sister ini seperti itu. Sehingga nanti bisa dipetakan untuk ID SDM di sistem simpak PT dengan ID SDM di sistem sister. Itu harus dipetakan di perguruan tinggi, di database perguruan tinggi masing-masing. Setelah itu sudah terpetakan dengan baik, itu baru bisa berjalan dua arah. Sistem PT bisa menarik data dari sister, juga bisa mengirim data ke sister. Sehingga, seperti tadi disampaikan, dosen hanya cukup mengisi di sistem PT saja. Dan nanti adalah tugas tim IT developer yang membuat program yang mengirim itu ke sister. Seperti itu, sehingga diharapkan bisa memperingan dosen untuk tidak mengisi di dua tempat, hanya di simpak saja. Baik, kemudian untuk di postman sendiri, kita bisa tampilkan juga untuk menambahkan data seperti ini, contoh kodenya seperti apa, bisa dicek di bagian code seperti ini. Nah, di sini ada banyak contoh, misalnya di sistem IPB itu menggunakan sisa bahasa pemrogramannya, maka bisa cek, ini contoh kode untuk mengirim data ini ke sister, seperti itu. Misalkan di sistem PT Bapak-Ibu menggunakan PHP, maka bisa cek, ini contoh kode PHP yang bisa mengirim data ke sister, seperti itu. Ini ada banyak contoh kode yang bisa dipakai di sistem PT masing-masing untuk mengeksekusi API ini. Karena ini berarti standar, sehingga bisa secara otomatis dibuatkan oleh aplikasi Postman ini. Bisa juga misalnya, Bapak-Ibu menggunakan istilahnya tos swagger kode gen, jadi kode generator ya. Jadi kita masukkan file spek API sister itu ke sini, nanti akan dibuatkan semacam library yang bisa siap diintegrasikan di sistem PT masing-masing ini. Dia bisa generate untuk misalnya, untuk banyak ya, ada sisa, ada kemudian java, javascript, kemudian ada PHP, Python, Ruby, dan sebagainya. Jadi itu cukup lengkap untuk cara memanfaatkan API tadi langsung ke kode program, seperti itu. Baik, ini tadi sudah disampaikan ya. Jadi di Postman itu, itu hanya salah satu contoh tool saja. Jadi tidak wajib menggunakan Postman. Ini hanya salah satu contoh saja, yang contoh yang populer, aplikasi Postman ini. Dan jika developer menggunakan tools lain, ya itu tidak masalah. Atau langsung mencoba di kode program juga bisa. Baik, jadi dari saya untuk penjelasan teknisnya, seperti itu untuk API sister, dan juga implementasi di programnya. Baik, saya kembalikan ke monitor.